Allahu Akbar Tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Salallahu alaihi wasalam Satu ayat Di dalam Al-Quran Di dalam penutup surat Al-Baqarah Allah berfirman Aamana Rasul Bima unzila ilaihi mirrabbihi wal mu'minun Kullun Aamana billahi wa malaikatihi Wa kutubihi wa rusulih La nufarriqu Baina ahadim mirrusulih Wa qalu sami'na wa ato'na Gufranaka rabbana wa ilaikal masyir Yang artinya Rasulullah telah beriman Kepada Al-Quran Yang diturunkan kepadanya Dari Allah atau dari Tuhannya Demikian pula orang-orang yang beriman Semuanya beriman Kepada Allah Malaikat-malaikatnya Kitab-kitabnya Dan Rasul-Rasulnya Lalu mereka mengatakan Kami tidak membeda-bedakan Antara seseorang pun Dengan yang lain Dari Rasul-Rasul Allah Dan mereka mengatakan Sami'na wa ato'na Kami mendengar Dan kami ta'at Dan di akhir ayat ini Mereka berdoa Ampunilah kami ya Tuhan kami Dan kepada engkau lah Tempat kembali Sahabatku yang dirahmati Allah Di dalam Riwayat Asbabun Nuzul Dari ayat ini Menerangkan Kisah betapa Beratnya Para sahabat Di waktu itu Ketika Mendengar Bahwa Rasulullah Telah menerima Wahyu Dari Allah Ayat sebelum ini Diriwayatkan dari Ahmad Dari hadis muslim Dan lain-lainnya Dari Abu Hurairah Katanya Tadkala turun ayat Dan jika kamu Menampakkan Apa yang terdapat Di dalam Dadamu Ataupun Menyembunyikannya Pastilah Semuanya itu Akan dihisap oleh Allah SWT Ini adalah Ayat Surat Al-Baqarah Ayat 284 Nah Sungguh Ayat ini Ketika Para sahabat Mendengar Maka mereka Mengatakan Begitu beratnya Lalu mereka Datang kepada Rasulullah Bersimpuh Di hadapan Rasulullah Dan mengatakan Ayat ini Telah diturunkan Kepadamu Wahai Rasulullah Tetapi Kami tidak Sanggup Kami tidak Sanggup Untuk memikulnya Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bertanya kepada Para sahabat Di waktu itu Apakah Kalian Hendak Mengatakan Sebagaimana Yang diucapkan Oleh orang-orang Ahli kitab Apa itu Wahai Rasulullah Kami dengar Dan kami langgar Al-Rasulullah Mengatakan Hendaklah Kalian Mengucapkan Samikna Wa'atokna Kami dengar Dan kami patuhi Dan memohonlah Kepada Allah Ampunilah kami Wahai Tuhan kami Dan kepadamu Kami akan Kembali Sahabatku yang Dirahmati Allah Ayat ini Betul-betul Memukul Jiwa-jiwa Sahabat Di waktu itu Namun setelah Sahabat-sahabat Rasulullah ini Berusaha Membacanya Hingga lidah-lidah Mereka ini Menjadi lunak Karenanya Maka Allah Maka Allah pun Menurunkan Di belakangnya Ayat ini Di ayat 285 Rasulullah Telah beriman Lalu sesudah itu Dinasohkan juga Oleh Allah Dengan menurunkan Ayat setelahnya Yaitu 286 Yang artinya Allah tidak akan Membebani Seseorang Atau suatu kaum Kecuali Menurut Kemampuan mereka Jadi betul-betul Bahwa ayat ini Memberikan pelajaran Kepada kita Suatu Ujian Suatu Musibah Atau apapun Yang menimpa kita Maka itu Sudah terencana Oleh Allah Dan Allah Sudah mengukur Kemampuan kita Masing-masing Nah Sahabatku yang Dirahmati Allah Jadi ayat ini Menerangkan Sebetulnya Bahwa Al-Quran itu Tidak ada Keraguan Allah sudah Menetapkan dalam Hati orang-orang Yang beriman Dan jelas Allah menyampaikan Firmannya Zalikal kitab Bula ra'i mafi Tidak ada Keraguan di dalam Al-Quran itu Dan Kalau kita Melihat Atau mungkin Nanti Saudara aku Semua membaca Di surat Al-Baqarah Dari awal Hingga akhir Diterangkan Disana Allah menceritakan Disitu Sikap Manusia Terhadap Allah Ada orang Yang beriman Ada orang Yang kafir Ada orang Yang munafik Dan selanjutnya Pula di surat Al-Baqarah Itu Allah Menyampaikan Hukum-hukumnya Tentang jual beli Tentang riba Tentang jihad Solat Zakat Puasa Dan lain sebagainya Sudah disampaikan Disana Bahkan Dengan Surat ini Allah Meyakinkan Kepada hati Orang-orang Yang beriman Bahwa Barang siapa Mempercayai Al-Quran Itu sebagai Perdomannya Dan menjadikan Al-Quran ini Sebagai pegangan Hidupnya Maka Allah Akan Memberikan Kebahagiaan Bagi mereka Tidak hanya Di dunia Jadi kebahagiaan Di dunia Dan juga Di akhirat Dan juga Dengan ayat ini Pula Allah Menyatakan Dan menetapkan Bahwa Rasulullah Dan orang-orang Yang beriman Itu betul-betul Mempercayai Al-Quran Mereka Tidak Meragukan Al-Quran Sedikitpun Dan betul-betul Meyakini Kebenaran Al-Quran Pernyataan Ini terlihat Pada diri Rasulullah Dan juga Pada diri Sahabat-sahabat Rasulullah Ketika mereka Menghadapi Ujian yang besar Di waktu itu Bagaimana Ketabahan Mereka Ketinggian Cita-cita Mereka Ketawa Duaan Mereka Ketika Mereka Menghadapi Ujian Dan cobaan Yang luar biasa Sikap Mereka Di waktu itu Ketika Mencapai Kemenangan Sikap Mereka Ketika Menghadapi Kekalahan Sikap Mereka Terhadap Musuh-musuh Yang Telah Mereka Kuasai Sikap Mereka Saat Tawanan Dan Sikap Mereka Waktu Memasuki Daerah-daerah Di luar Jazirah Arab Di waktu itu Menampakkan Betapa Mulianya Akhlak Rasulullah Begitu Bagusnya Akhlak Para Sahabat Yang Kehidupan Mereka Di Waktu itu Merujuk Kepada Al-Quran Nah Sikap Dan Watak Yang Demikian Ini Tidak Serta Merta Tumbuh Dengan Sendirinya Tetapi Sikap Dan Watak Itu Bisa Tumbuh Bisa Muncul Dalam Pribadi Rasulullah Dan Pribadi Para Sahabat Itu Karena Adanya Hudan Karena Adanya Petunjuk Ajaran Al-Quran Maka Sahabatku Yang Dirahmati Allah Ketika Kita Ingin Hidup Di Dunia Sekarang Ini Ketika Kita Ingin Dalam Menghadapi Perjalanan Hidup Kita Yang Penuh Dengan Liku-liku Ujian Penuh Dengan Permasalahan Penuh Dengan Konflik Dan Lain Sebagainya Maka Kembalilah Kita Kepada Al-Quran Mohon Petunjuk Al-Quran Memohon Petunjuk Kepada Allah Mohon Ampunan Allah Dan Lain Sebagainya Maka InsyaAllah Dengan Keyakinan Kita Yang Benar Hati Kita Akan Terobati Hati Kita Akan Menjadi Hati Yang Lapang Sebagaimana Allah Sampaikan Di Dalam Firmannya Wa Nunazilu Min Al-Quran Mahu Syifa Wahu Rahmatul Lil Mumin Bahwa Kami Turunkan Al-Quran Di Bumi Sebagai Penawar Wahu Rahmatul Lil Mumin Dan Al-Quran Itu Akan Mampu Menjadikan Atau Memberikan Rahmat Bagi Mereka Yang Meyakini Isi Al-Quran Itu Dan Meyakini Kebenaran Al-Quran Maka Dari Itu Sahabatku Yang Dirahmati Allah Jika Kita Ingin Akhlak Kita Menjadi Akhlak Yang Baik Hati Kita Menjadi Hati Yang Lembut Hati Yang Selalu Tunduk Kepada Allah Maka Pelajari Al-Quran Baca Selalu Al-Quran Pergunakan Lisan Kita Setiap Harinya Untuk Melantunkan Ayat-Ayat Al-Quran Sehingga Apa Al-Quran Itu Betul-betul Menancap Dalam Hati Kita Dan Mampu Melahirkan Akhlakul Karimah Inilah Yang Dinamakan Da'wah Terhadap Diri Sendiri Atau Da'wah Islam Kepada Diri Sendiri Dengan Apa Kita Sudah Yakin Kepada Allah Kita Sudah Meyakini Dan Berjanji Asyadu Allah Ilaha Ilallah Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Maka Kita Pun Harus Berusaha Untuk Memahami Berusaha Untuk Mempelajari Kitab Yang Sudah Allah Berikan Kepada Kita Yaitu Al-Quran Sebagai Petunjuk Bagi Manusia Supaya Kita Nanti Di Dalam Proses Kehidupan Kita Di Dunia Kita Mendapatkan Kebahagiaan Di Akhir Hayat Kita Di Akhir Kematian Kita Kita Bisa Menjadi Golongan Yang Disebutkan Husnul Khatimah Sehingga Nanti Di Akhirat Kita Mendapatkan Syafaat Dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Kita Mendapatkan Kebahagiaan Yang Dijanjikan Oleh Allah Yaitu Jannah Atau Surga Sahabatku Yang Dirahmati Allah Mungkin Ini Da'wah Kepada Diri Sendiri Mari Kita Selalu Berbanyak Baca Al-Quran Karena Rasulullah Pernah Bersabda Ikra'ul Quran Ba'inna Bacalah Al-Quran Wahai Umatku Karena Al-Quran Nanti Akan Datang Di Hari Kiamat Akan Memberikan Pertolongan Akan Menjadi Syafaat Bagi Orang-orang Yang Ketika Di Dunia Dia Mau Membaca Al-Quran Sahabatku Yang Dirahmati Allah Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih